Tunggu sekalian, saya ingin mengingatkan lagi, tadi kan ada kalau mau belajar Linux kita bisa mengambil kursus gratis di Netacad juga kan ya. Apa namanya, kalau mau belajar patent juga bisa mengambil kursus gratis di Netacad juga. Mungkin sebagian sudah mengetahui, tapi mungkin ada sebagian yang belum mengetahui caranya. Nah, di dalam Netacad ini sebetulnya ada banyak kursus Bapak Ibu, ada banyak kursus yang bisa ditawarkan secara gratis. Dan biasanya yang ditawarkan secara gratis memang mostly lah ya, itu level pemurah. Tapi ada beberapa kursus yang memang dia levelnya cukup bagus untuk diajaran kepada murid, tapi secara gratis. Saya harap dengan ini nanti Bapak Ibu bisa lah, siapa tahu ada yang ingin menggunakan modul yang dalam Netacad ini tanpa untuk mengajar di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, kalau kita pergi ke dalam kursus ini, disini ada banyak beberapa kursus ya Bapak Ibu. Nah, yang tadi kalau kita lihat di Linux, kalau kita pergi ke OS dan IT, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan halaman seperti ini Bapak. Ini setelah login ya, setelah login ke dalam netacad.com. Atau sebelum login ke Netacad juga bisa juga sebetulnya. Nah, di dalam netacad.com ini banyak kursus-kursus yang bisa kita tawarkan atau bisa kita gunakan. Ya, kalau Bapak Ibu mengajar, katakanlah, mengajar Python di sekolah atau C di sekolah atau C++ di sekolah. Bapak Ibu, karena saya pakai Wi-Fi jadi lambat sekali. Bapak Ibu. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi ini contoh ya, contoh operating system gitu ya. Nah, di dalamnya sini ini ada beberapa kursus yang bisa diberikan secara kreatif. Contoh seperti ini ya, ini adalah online instructor lead atau online safe place. Jadi, kursus ini bisa ditawarkan untuk online secara berdasarkan diri atau di leading oleh instructor. Kita bisa lihatnya level-nya pun ada beginning, ada intermediate, ada advanced. Jadi, kalau yang tadi, kalau Bapak Ibu, student itu tidak memiliki pengampuan Linux sama sekali, minta kepada mereka untuk belajar Linux unhaired. Caranya bagaimana? Nah, kalau kita klik di sini, student yang sudah punya netakan akad, netakan akad, itu bisa langsung sign up. Cuma kalau kita sign up dari sini, Bapak Ibu sekalian, nanti akademinya bukan akademi tempat Bapak Ibu, tapi akademi itu akan akademi dari Global Academy. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin supaya sertifikatnya anak-anak itu ada levelnya SMA tempat Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu bisa membuka kelas. Contohnya sepertinya. Bisa membuka kelas untuk kursus tersebut. Jadi, kursus tadi bisa dibuka kelas secara manual. Jadi, kita ambil contohnya seperti ini, kita ambil Linux. Jadi, itu bisa kita buka kelas. Dan ini free. Cara gratis, sebab bisa busuk kelas, kemudian continue buka kelas, nanti bisa ditambahkan murid tersebut. Atau dibuka token, sehingga mereka bisa mendaftar secara enroll dalam kelas secara manual, otomatis ya, sendiri. Dan Linux Unhash dengan Linux Essential nih, dua-duanya gratis. Jadi, kalau Linux Unhash tidak mencukupi, bisa masuk ke dalam Linux Essential. Jadi, kalau ada kelas, sekarang kelas operasi sistem, Linux, dan sebagainya, daripada pusing-pusing mengbuat materi, dan sebagainya, bisa saja terus menggunakan materi ini. Cuma kalau Linux 1 dan 2 ini, materinya bisa dibaca, Bapak Ibu, cuma untuk prakteknya, dia merefer menggunakan Energy Lab. Jadi, kalau yang ini memang ada bayaran untuk Energy-nya. Bukan dari paketnya ya, tapi dari Energy-nya. Nah, kalau yang lain gimana? Seperti Python ya. Python pun, kita bisa buka nih ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa buka kelas sendiri, untuk Python Essential. Python Essential. Nah, bisa dibuka, studinya bisa dimasukkan ke situ. Jadi, kalau ada yang berencana, berencana membuat kelas, menggunakan kelas programming language gitu ya, menggunakan Python, bisa saja gitu. Studinya itu langsung dimasukkan ke dalam metaket ini, menggunakan materi yang semua ada di dalam metaket. Nah, ini bisa dipakai gitu ya. Dipakai secara mudah. Nah, programming language tidak hanya sekedar Python, gitu ya. Ada C dan C++ juga. Bapak bisa lihat ya. Ini ada programming di C Essential, gitu kan. Nanti ada programming advanced di C. Beginners C++, advanced C++, dan essential Python. Ini semuanya free. Dan paling, dan bisa dilihat ya, levelnya itu dari intermediate sampai advanced. Jadi, ini bukan sekedar cuma, bukan alat tentang Python saja. Kalau lulus ini, itu memang sudah intermediate. dan bisa dilihat ya, setiap kursus ini ternyata punya, punya apa namanya, dia untuk persiapan sertifikasi. Jadi, kalau belajar PCAP, programming essential in Python, maka nanti, kalau bisa mengambil, ini cukup ya, materi tersebut cukup untuk persiapan, mengambil PCAP Python Certificate Associate Programmer Certificate. Maka, kalau lulus dari Netacad ini, dia ada diskon ya, kalau tidak salah, 50% atau 51%, saya lupa ya, untuk mengambil sertifikasi, sertifikasi PCAP. Kalau pun tidak mengambil, bisa ada juga sertifikasi course of combination. Jadi, bisa dipakai oleh lulusan sekolah Bapak-Ibu atau institusi Bapak-Ibu sekalian untuk menambah sertifikat pendampingnya, sebagai sertifikat pendampingnya. Nah, ini contohnya. Dan banyak sekali ya, kursus-kursus yang bisa ditawarkan untuk sebagai tambahan atau sebagai, apa namanya, elektif. itu bisa dicari lah, bisa dicari di sini. Nah, contoh yang cyber security ya. Cyber security ini bisa dijadikan sebagai awareness kepada student. Contohnya adalah introduction to cyber security yang kemarin sudah di di campaign sekarang kan ya, sampai beberapa kali ya, oleh Pak Adri. Itu bisa dipakai gitu ya. Nanti IoT pun juga, kalau Bapak-Ibu ingin mengajakkan IoT, bisa dipakai kursus-kursus berhubungan dengan Internet of Things. Dan ini, kursus-kursus ini bisa dibuka oleh Bapak-Ibu sekalian. Tapi untuk IoT ini, saat ini belum ya. Tunggu saja beberapa waktu lagi, insya Allah, Bapak-Ibu bisa langsung membuka kelas IoT tanpa harus ada di sini. Nah, jadi ini saya menyampaikan ini harapannya supaya banyaklah yang bisa lebih memanfaatkan internet.com dalam proses belajaran mereka. So, bisa nanti kalau memang bermanfaat ya. Kalau rasa, katakanlah netaket.com ini kurang, Bapak-Ibu bisa sebagian dari internet.com nanti sisanya Bapak-Ibu create content ini. itu bisa disampaikan. Dan dari sini kan semuanya sudah ada ya. Nanti kalau ngambil kuis nilainya berapa, terus dan lain sebagainya itu semua sudah ada. Dan yang penting juga kan ada sertifikatnya kalau mereka menyelesaikan tugas-tugasnya. Mungkin itu saja. Kira-kira apa lagi ya Pak Fidi yang perlu ditambahkan di sini. Ini bisa di-explore sendiri Bapak-Ibu. Terus student ini kan banyak menggunakan paket tracer ya. Tapi mungkin banyak yang tidak tidak pernah atau sedikit yang mengambil online safe space-nya. Jadi mereka belajarnya dari teman atau dari kebiasaan saja atau dari YouTube. Tidak salah gitu. Cuma kalau di netaket sendiri kita ada introduction untuk paket tracer security yang diajarkan secara runut. Kalau mau diambil selalu diambil bisa diminta mereka tahun-tahun satu supaya bisa memaksimalkan penggunaan paket tracer. Tidak hanya sekedar drag-drag terus konfigur begitu saja. Bisa lebih dari itu sebenarnya paket tracer. Ini contoh saja ya. Contoh. Banyak sekali kursus-kursus yang ada di sini yang bisa Bapak-Ibu pakai. Dan mari kita berharap nanti untuk ke depannya Pak Bagas nanti banyak lagi kursus-kursus yang bisa masuk di dalam letakkan.com Tidak bisa banyak dipakai oleh pengajarlah di seluruh dunia. Mungkin gitu saja pak untuk tambahannya. Jadi mungkin untuk teman-teman dari SMK tidak menutup kemungkinan hanya dari TKJ mungkin dari sopir apa namanya RPL ya teman-teman SMK RPL ini programming bisa masuk juga dari Cisco ini karena memang mungkin anak-anak SMK kebanyakan diajarinya lebih ke web pak lebih ke PHP seperti itu gitu kan tapi kalau memang memungkinkan masuk juga materi per kuliah materi mata pelajarannya yang seperti ini dasar-dasar programmingnya mungkin juga bisa bisa berguna buat mereka juga nantinya gitu. Untuk SMK jangan tinggi-tinggi Pak nanti kami di ke fakultas agak susah nanti kalau SMK tinggi banget kita nanti ngajarin apa lagi yang BS di universitas Pak Pengalaman saya sih Pak jadi pada saat saya kasih tugas ini memang langsung kelihatan anak-anak yang di universitas ini lulusan mana gitu kan begitu yang lulusan SMK dikasih tugas seperti ini mereka pernah santai aja yang stres itu anak-anak yang lulusan SMA malahan gitu karena tidak terbiasa gitu dengan yang seperti ini dan mungkin memang baru mengenal gitu kan jadi kalau saya malah senang ada yang seperti ini sudah ada yang bisa itu malah saya tangkap jadi apa ya asisten di kelas jadi jadi dia dia saya suruh bantuin gitu kan oke kamu udah bisa ya coba bantuin temen-temennya pastinya secara nilai dia udah pasti udah punya booking nilai lebih baik dari temennya gitu karena memang terbukti sudah bisa gitu jadi kalau saya senang-senang aja Pak jadi asisten iya betul jadi begitu awal-awal begitu saya kasih tugas coding agak banyak itu yang komplain itu begitu saya tanya di awal kan saya suka nanya dari mana sebelumnya SMA-nya SMK Pak oh ya ini yang banyak protes itu banyakkan memang temen-temen ya mohon maaf anak-anak dari SMA gitu kan karena tidak terbiasa dengan tugas yang sangat banyak bahkan belum-belum udah protes Pak jangan tugas dulu dong kemarin dosen ini udah ngasih tugas dosen ini udah ngasih tugas gitu kan wah udah stress dulu tapi yang anak-anak SMK wah hajar aja mau tugas berapapun udah biasa gitu itu sharing Pak jangan dianggap belur di awal anak SMK itu ya betul jadi begitu ini udah biasa gitu udah biasa dengan tugas yang beban yang seperti apa oke apalagi begitu kena level programming oh program ini udah biasa saya jadi mereka lebih nyantai kita seneng juga udah kalau kamu udah bisa kalau ngajarin temen-temennya kamu jadi asisten saya nyantai kita yang nyantai bener dia masih seneng-seneng aja karena pasti ilainya bagus kita juga ngajarin sudah yang gak bisa diajarin sama dia enak aja itu 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 perk saya pak oke tadi ada pertanyaan dari pak berita ini apakah kurang jelas oke pak pak berita sertifikat sisco defnet associate ini kodenya adalah 200 strip 901 kebetul dan kursus defnet associate ini itu inline nanti bahasa Indonesia apa ya pak nyesuaikan dengan sejalan oke sejalan dengan sertifikat 200 901 tersebut jadi pada dasarnya kalau student itu sudah atau murid-murid sudah mengetahui kode associate ini kursus ini maka otomatis mereka siap sebetulnya untuk ikut ujian 291 makanya di modul kita sendiri pun ada sertifikat preparation exam ya pak kemarin pak berita sudah selesai belum ya itu silahkan kalau silahkan dicoba cuma itu opsional tidak menjadi sangat lurus nah itu sertifikat preparation itu menjadi bukti bahwa sebetulnya kalau kita belajar sisco defnet associate khususnya ini maka sebetulnya kita sudah sudah siap ikut ujian sertifikasi begitu pak perta jadi salah satu pemicu juga ya nanti pemicu yang lain adalah kalau lulus lulus final exam pada kesempatan discon untuk mengambil kursus putus putus sempat putus sempat suara robot terima kasih jadi ya jadi sesuai pak ya untuk besarnya besar diskonnya kalau untuk student itu yang saya tahu kan hasilnya 300 US dollar ya pak ya kalau sudah dapat diskon student hanya membayar 125 US nah kalau bapak ibu nanti ini kan karena sebagai instruktur memenuhi syarat untuk dapatkan maka bapak ibu hanya membayar 95 atau 90 kata-kata 95 US ya baik terima kasih oke saya rasa cukup pak dari saya saya kembalikan ke pak oke baik kita stop dulu recording do